Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Jangan. Ya kalau mau jalan-jalan, ya silakan aja. Gue sih mau sekolah. Aku bercanda kok. Lakin aku gak akan mungkin biarin kamu balik ke sekolah sendiri. Kalau takutnya kalau balik sekarang ke sekolah, kalau dihukum lagi sama patogar. Ntar dihukum pas sama kayak botol kecap. Kalau gak mau lagi ya, kayak gitu. Kamu tenang aja. Kalau kita balik ke sekolah, aku gak akan biarin siapapun hukum kamu. Pasti aman. Enggak usah pede. Apalagi janji yang gak bisa ditepatin. Kita kan gak tau. Kedepan bakal kayak gimana kan? Kamu bener. Aku emang salah. Aku juga udah lama kok sadarnya. Setelah aku cari kamu kemana-mana. Gue balik yuk. Gerah. Yaudah bentar, gue bayar dulu ya. Eh, gak usah Tante. Biar aku aja. Tante, baik. Udah Tante sama aneh Beb. Tunggu di sini aja sebentar ya. El, ambil sisi positifnya. Cuman gak nyaman aja deket dia. Mending botol kecap. Jauh. Sayang, kamu juga sama botol kecap kan berantem terus. Ya, mending. Dia orang yang lucu. Kalau ada masalah dia ngibur. Kayak dia. Malah bikin masalah. Sayang, dengerin ibu ya. Terkadang, Tuhan itu mengirimkan seseorang. Itu sebagai wujud kasih sayangnya Tuhan sama kita. Tuhan itu mengirimkan Rifki buat kamu. Dan setelah Rifki pergi, Kamu itu dipertemukan kembali sama Mike. Ibu yakin kok, Dua-duanya itu dikirim Tuhan untuk ngejagain kamu. Untuk kasih perhatian kamu. Dan untuk memberikan kasih sayang kepada kamu. Boleh minta satu hal gak, Bu? Apa? Enggak pulang sama ibu ya. Enggak lama sama dia. Eh, enggak. Michelle belum balik lagi. Belum, Al. Udah jam segini dia masih belum balik juga. Kira-kira dia pergi kemana ya? Ay, gimana gue telponin gak diangkat lagi. Yaudah, gue ke perpus dulu deh. Gue telpon aja deh. Michelle juga gak angkat telpon dari gue lagi. Kalau gue gak bisa nyari tau dari Michelle. Mungkin gue bisa cari tau dari Rifat. Soalnya kan sahabatnya Michelle selain merarakan Rifat. Siapa tau aja Michelle bilang sama Rifat. Dia ada di mana sekarang. Ha, hape nyari pak bunyi nih. Mai Bani. Oh iya kawan. Mai Bani. Terus kenapa lo semua ngeliatin gue? Eh, Ale jangan bercanda toh. Pasti Ale yang telpon sama Rifat ini. Tau nih, Farel. Bikin kaget aja. Gue kira kan Michelle yang nelfon balik. Asli. Karena gue gak nelfon dia. Nah. Terus. Ini yang di save Mai Bani siapa dong kalau bukan lo? Oh, ma'amai. Ternyata cintamu sudah terbagi dua kawan. Tepel, tepel. Takut banget loh. Eh. Kutus lagi. Kamu ngapain? Asli, gue penasaran. Siapa sih Mai Bani ini? Aduh, kawan. Cuaca ini dia boleh panas. Tapi hati ini, dia harus selalu dingin. Apaan sih, Div? Kan gue udah bilang, gue cuma penasaran. Gue pengen liat fur filenya di balik Mai Bani ini. Maldi, no? Padahal kenapa sih? Kok tegang banget? Ani? Kalau HP gue disini kan, gue nih tipe ke lo. Parel? Parel kenapa? Kenapa dia tiba-tiba pergi kayak gitu? Tadi HP lo bunyi, namanya Mai Bani. A.K.A. Aldino. Aduh, mamai. Pasti kacau sekali dia punya kawan Parel. Dia punya hati. Ya ampun, astaga Riva. Kenapa lo bisa lupa sih? Guys, namanya Aldino itu emang dari dulu gue namain Mai Bani. Terus gue lupa ganti. Eh, gimana dong? Nih, Nona sekarang pergi kejar Parel. Lalu jelaskan semuanya baik-baik. Tapi ini, Nona. Kalau seandainya masih saja tidak baik-baik. Nona bisa balik dan duduk di pangkuan Nadie. Aduh, asuk kabel. Rembek, ngarep. Asuk. Sayang, kamu udah gak sedih lagi kan? Kalau nginget si botol kecap. Masih, ibu, dikit tapi. Cuman Al berusaha positif thinking aja. Ntar lagi botol kecap pasti balik. Kamu pasti kangen ya di gue diinselu si botol kecap. Padahal kan kamu sering ngambek. Kalau digodain. Sekarang malah Al kangen digodain sebotol kecap. Ya, memang kadang kita itu ngerasa kehilangan seseorang di saatnya itu lagi gak ada di samping kita. Tapi kamu yang sabar ya, sayang. Kan si botol kecap itu gak ninggalin kita untuk selamanya. Kamu bakal kuat buat botol kecap, bu. Tapi gak buat Arin. Arin dan mamanya Arin udah bikin malu ibu. Dan Al gak bakal tinggal diem, bu. Al bakal kasih pajaran sama mereka berdua. Ya, sayang. Ibu setuju sama kamu. Jadi lebih baik kamu jauhin Arin. Karena Arin sama ibunya itu sama aja. Dia akan melakukan segala cara untuk mencapai tujuan mereka. Jadi sekarang kamu jauhin Arin. Biar kamu juga gak kena masalah. Sayang, kamu dengerin ibu gak sih? Iya. El lurut sama ibu. Siapa ya? Ya ampun. Banyak banget lagi yang nelponin El. Kenapa El? Apa yang El disilin soalnya jadi El gak liat kalau ada yang nelpon, ada yang chat. Ini misku udah tujuh belas orang. Madem. Mike? Kok? Tungguin jam segini udah dateng? Kamu gak sekolah? Madem, memang mau tau saya hari ini sekolah atau gak? Ya kalau mau tahu sih, oke. Enggak, enggak. Enggak perlu juga. Saya dijelaskan. Mari, Madam. Eh, tunggu dulu. Ada apa? Saya mau ngomong sebentar. Kamu ingat kan obrolan kita tempoh hari? Sebenarnya saya cuma mau ingetin kamu untuk tidak bicara sama siapa pun dan ngasih tahu siapapun tentang hubungan saya dengan Aldina. Maksud saya, saya tidak mau ada orang satupun yang tengkok. Aldina itu tanyakan saya. Maaf, Madam. Emang ada untungnya untuk saya kalau saya sebarin rahasia, Madam? Ya, saya enggak tahu itu ada untungnya apa enggak. Buat kamu, yang jelas itu buat saya. Makanya saya mau kamu tutup mulut. Kalaupun kamu berat untuk tutup mulut, kamu enggak bisa ngelakuin itu ya. Ya, saya lebih tenang kalau kamu berhenti nyanyi di kafe saya. Jadi, saya bisa tetap menuntut ke Michelle untuk ganti rugi yang 200 juta. Shhh. Hmm. Saya ganti baju dulu. Terima kasih. 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 Terima kasih.